Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 13. Saat itu Yohem telah berkata dengan suara yang tenang sekali. Baiklah, bisakah kalian membuktikan bahwa mereka bertiga telah mencuri pusaka kalian itu? Tanyanya dengan yang dingin. Mulkasi berwok jadi berubah tidak senang, mereka yang juga telah mengeluarkan suara bentakan gusar. Hem, kasetan kecil, apa maksudmu ikut mencampuri urusan kami? Apalah kau ingin ikut mampus juga? Ditegur begitu, Yohem bukannya takut malah telah tertawa dingin. Untuk mati memang mudah, untuk hidup juga belum tentu. Tetapi bagi seorang manusia harus dapat membedakan, mana perbuatan buruk dan mana perbuatan baik titik. Mulkasi berwok jadi berubah semakin tidak sedap dilihat. Jadi kau ingin mengatakan bahwa dirimu bisa membedakan mana yang baik dan mana perbuatan yang buruk, bukan tanyanya mengejek. Sama sekali aku tidak berani mengucapkan perkataan seperti itu kata Yohem dengan suara tidak kalah dinginnya, karena dia pun tengah mendengkol bukan Ming. Tetapi yang jelas kini kalian telah mempergunakan jumlah banyak untuk menindas jumlah yang sedikit Sian Chai. Sian Chai berkata In Lap Sian Su, yang mengucapkan kebesaran Seng Buddha beberapa kali. Rupanya si Jieko ini merasa disindir, dia juga mengakui kebenaran atas perkataan samtenya itu. Maka dari itu dia telah merubah pikirannya. Apa yang dikatakan oleh Sam Teku itu memang benar kata pendeta itu kemudian. Apakah kalian tidak bisa mengerti bahwa ketiga orang itu adalah pihak yang lemah? Mana mungkin mereka melakukan pencurian, sedangkan mereka bertiga hanya merupakan manusia lemah lolat bukan hendak berpihak kemana seperti apa yang tadi telah dikatakan oleh Sam Teku itu, bahwa kita harus pandai membedakan, yang mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan buruk titik. Buk tahu-tahu tangan si Derwok telah menghantam ujung perahunya sendiri, sampai mengeluarkan suara benturan yang keras sekali. Kurang ajar bentaknya dengan suara yang berteriak keras. Rupanya kalian juga memang sengaja ingin mempermainkan to'aya kalian heh titik. Mana berani? Mana berani berkata Inlap Sian Su dengan cepat. Di saat itulah dengan cepat sekali si Berwok telah memberikan isyarat kepada ke-6 orang kawannya. Dengan masing-masing di tangan tercekal sebatang golok, wajah ke-6 orang bertubuh tinggi besar itu sangat mengerikan sekali. Mereka telah melompat ke arah Inlap Sian Su sebanyak 3 orang, sedangkan ke kapalnya si kakek bersama anak gadisnya yang masih kecil itu, sebanyak 3 orang lagi. Si Berwok masih berdiri di ujung perahunya dengan sikap yang angkuh sekali berulang kali dia telah memperdengarkan suara tertawa dingin mengejeknya. Serang perintah si Berwok. Perlihatkan kepada mereka, siapa sesungguhnya pekliong kau titik. Ke-6 orang yang menyeramkan. Sekali. Itu. Telah mematuhi perintah itu. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat menyeramkan, mereka telah menubruk melancarkan serangan dengan hebat sekali, menabas dengan golok masing-masing. Sedangkan Inlap Sian Su yang melihat ketiga orang pengeroyuknya itu melancarkan serangan dengan golok masing-masing, jadi mendongkol bukan main. Dengan mengucapkan beberapa kali kebesaran Seng Buddha, tampak Inlap Sian Su telah menggerakkan serasang tangannya. Dengan gerakan yang manis sekali, pendeta itu telah berhasil merebut ketiga batang golok dari ketiga lawannya itu. Dengan segera Inlap Sian Su telah membuang ketiga batang golok itu ke sungai. Sedangkan ketiga orang pengeroyuknya di samping kaget, juga jadi gusar dan penasaran sekali. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang mengandung hawa pembunuhan, tampak mereka menubruk. Tetapi Inlap Sian Su telah menggerakkan sepasang tangan dan sepasang kakinya. Maka tanpa ampun lagi ketiga orang itu terpukul dan tertendang, dan mereka telah tercebur ke dalam sungai. Hebat sekali Kera Inlap Sian Su melancarkan serangannya itu, sehingga semuanya itu berlangsung tidak lebih dari beberapa detik saja. Di dalam pihak si gadis kecil bersama dengan ayah ibunya dan Yohem, mengalami ancaman bahaya dari ketiga orangnya si berwok. Sedangkan Yohem tidak mengerti ilmu silat, ayah si gadis cilik tampaknya sangat lelah sekali, karena hampir seharian penuh dia telah mengayuh peraunya keras-keras dan kuat-kuat. Sedangkan istrinya hanya merupakan wanita tua yang lemah dan putrinya yang masih kecil itu, hanya memiliki kepandayan tidak seberapa. Maka dengan mudah ketiga orang itu mengayunkan goloknya untuk menabas kepala lelaki tua dan ketiga orang lainnya. Inlap Sian Su yang menyaksikan itu, jadi mengeluarkan seruan gusar. Dengan menjejakan kakinya, tubuhnya segera melambung tinggi ke tengah udara. Di saat tubuhnya tengah melayang itulah, dia telah mengibaskan kedua lengan jubahnya yang besar yang memancarkan kekuatan tenaga dalam yang dirasyat. Maka tanpa ampun lagi ketiga orang bertubuh tinggi besar itu seperti dihajar oleh suatu yang hebat sekali, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang mengenaskan sekali, tampak ketiga orang itu telah tercebur ke dalam sungai, dan juga air sungai telah menjadi merah, karena dari mulut mereka masing-masing telah memuntahkan darah segar. Rupanya kibasan lengan jubah dari si pendeta yang begitu kuat, telah menggempur hebat sekali bagian dalam tubuhnya, sehingga mereka terluka di dalam. Walaupun tidak sampai mati jika memang mereka tertolong, tentunya mereka bertiga akan menjadi cacat seumur hidup. Rupanya dalam keadaan kaget dan gusar, Inlapsiansu jadi lupa, dia telah menurunkan tangan yang keras sehingga ketiga orang itu menderita hebat sekali. Yoheim yang menyaksikan itu jadi bergidik sendirinya, karena dia melihat air sungai telah tercampur dengan darah yang merah. Sedangkan di hati kecilnya Yoheim juga berpikir, jika Inlapsiansu tidak merubuhkan mereka, kemungkinan juga ketiga orang itu tanpa mengenal kasihan akan dan mematakan mereka berempat, yaitu Yoheim, si gadis kecil itu, kedua orang yang menjadi ayah ibu si gadis kecil itu, maka dari itu Yoheim jadi berdiam diri. Muka si berwok jadi berubah pucat tubuhnya tergetar karena dia diliputi kemarahan yang sangat hebat, jenggot dan kumis kasarnya itu seperti berdiri semuanya, kaku seperti kawat duri. Dengan mengeluarkan suara ledakan yang mengguntur, tampak tubuhnya telah melompat ke arah peraunya si gadis kecil. Dan sambil melompat begitu, tangannya juga telah mencabut keluar sepasang siangpiannya, yaitu sepasang cambuknya. Gerakan dari si berwok memperlihatkan bahwa dia sangat hebat ilmu meringankan tubuhnya, dan juga tentunya memiliki kepandayan yang tidak bisa diremahkan. Belum lagi sepasang kakinya itu menginjak lantai perau sepasang tangannya itu telah digerakkan, dia telah mencambuk ke arah Inlap Siansu kiri dan kanan, dari atas kepala dan perut. Tentu saja Inlap Siansu tidak berani memandang rendah lawannya. Di samping itu juga dia melihat angin cambukan itu kuat sekali, metu cambuk yang lemas itu tak jambukan main, karena di ujungnya disertai oleh tenaga dalamnya dasyat sekali. Kalau memang si pendeta itu berkelit dengan kero melompat miscaya Johem yang berada di dekatnya yang akan menjadi korban cambukan itu. Maka sengaja lelap Siansu tidak mau berkelit dari cambukan tersebut, dia hanya menantikan ketika hampir tiba pada sasarannya, si pendeta telah menggunakan kedua tangannya, dia telah mencekal ujung kedua cambuk itu disertai oleh pengerahan tenaga dalam yang dasyat sekali, dan juga membentak nyaring. Pergilah sambil membentak begitu, tampak Inlap Siansu telah menghentak kuat ujung cambuk itu, maka seperti juga disaluri oleh tenaga dalam yang kuat sekali, ujung yang saptunya lagi dari cambuk itu yang dicekal oleh si berwok itu telah terangkat, dan tubuh si berwok jadi terpental ke tengah udara. Tetapi si berwok memang hebat sekali. Maka dari itu walaupun tubuhnya dilemparkan oleh lawannya dengan mempergunakan tenaga dalam yang dasyat sekali, dia tidak menjadi gugup, bahkan dia telah berjumpalitan di tengah udara dan telah mengeluarkan suara siulan. Sedikit pun juga dia tidak menjadi gugup. Di saat itulah dengan serentak ia telah menggerakkan kedua cambuknya itu, dia telah melancarkan serangan lagi dengan cepat sekali. Tar, tar, dua kali suara cambukan itu terdengar memenuhi sekitar tempat itu. Dari suara cambukan itu dapat diduga bahwa kekuatan mencambuk yang dilancarkannya itu memang sangat hebat sekali. Maka tidak mengherankan jika Inlap Siansu tidak berani menyambuti dengan cekalan tangannya lagi. Dengan cepat sekali Inlap Siansu telah menyambar pinggang Yo-Him, dia telah membawa si anak Shio yang menjadi samtenya itu, untuk melompat ke samping. Ujung kedua cambuk itu telah menghantam tepi perahu tersebut. Tar, terdengar suara yang keras sekali, dan tepi perahu itu telah sempal. Maka bisa dibayangkan betapa dasyat tenaga sambaran ujung perahu itu. Di saat itu tubuh si berwok tengah meluncur turun, dia melihat bahwa serangannya telah gagal mengenai sasarannya. Dengan tepat. Maka dia telah menghentak tangannya ujung kedua cambuk itu bagaikan memiliki matlah, telah menyambar lagi kepada Inlap Siansu. Hebat sekali Kera menyambar dari ujung kedua cambuk itu, karena ujung kedua cambuk itu telah menyambar dari kedua jurusan. Penaga cambuk itu juga bukan main kuatnya, di samping itu kedua ujung cambuk itu juga telah mengincar bagian tubuh yang mematikan di badan Inlap Siansu. Diam-diam Inlap Siansu jadi terkejut juga, karena kini dia telah melihatnya bahwa ilmu cambuk dari si berwok memang bukan ilmu cambuk biasa. Siang-pian yang berada di tangan si berwok bergerak-gerak terus menerus saling susul 0-0-0-0 di WKZ 0-0-0 di dalam waktu yang sangat singkat sekali, belasan jurus telah lewat. Kemudian tampak serangan cambuk dari si berwok telah menyambar lagi dengan kecepatan yang bukan main dasyatnya. Sambil mengeluarkan suara teriakan mengguntur, tampak Inlap Siansu telah mengibaskan tangan kanannya. Buk tampak dada dari si berwok itu telah terhajar jitu sekali oleh telapak tangan Inlap Siansu. Tetapi Inlap Siansu juga sama sekali tidak lolos dari serangan cambuk itu. Karena bahu kirinya telah terhajar jitu oleh hujung cambuk, sehingga baju si pendeta telah robe, berikut kulit bahunya yang mengucurkan darah dengan deras. Di saat itu Yohem juga tidak tinggal diam-diam merontah melepaskan diri dari pelukan si pendeta, dia telah menyingkir ke samping si lelaki tua yang menjadi ayah si gadis cilik itu. Hal ini dilakukan oleh Yohem karena dia sengaja tidak mau menjadi beban dari Inlap Siansu, agar pendeta itu dapat melayani si berwok dengan leluasa. Dan si berwok yang terserang dadanya, telah memuntahkan darah segar, tubuhnya telah tercebur ke sungai. Tetapi rupanya dia sangat kuat sekali, karena dengan cepat luar biasa dia telah dapat melompat pula naik ke atas peraunya si gadis kecil itu. Dia bukan hanya melompat saja sambil menggerakkan kedua cambuknya itu dengan cepat sekali dia pun telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Inlap Siansu terpaksa melayaninya dengan kegesitan dan kekuatan tenaga dalam yang ada padanya, karena terlambat sedikit saja, miscaya tubuhnya akan robek oleh samaran ujung cambuk. Yohem yang menyaksikan kehebatan kepandaian si berwok yang demikian tinggi, jadi berdiri tertegun dan tegah bukan main karena dia berkulatir sekali akan keselamatan diri Inlap Siansu. Tetapi dia hanya bisa menyaksikan saja betapa serangan-serangan yang saling susul di antara Inlap Siansu dan si berwok itu sekali, angin serangan itu menyambar-nyambar silih berganti tiada hentinya. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, sebentar saja telah peluhan jurus yang lewat. Tampaknya semakin lama si berwok jadi tambah penasaran, dia melancarkan serangan makin hebat saja. Sedangkan Inlap Siansu jadi harus bersungguh-sungguh melayani serangan lawannya itu jika memang dia tidak ingin celaka di tangan lawannya itu. Saat itu perawusi gadis cilik ini telah bergoyang-goyang karena bergeraknya Inlap Siansu dan si berwok yang semakin lama jadi semakin cepat dan juga tubuh kedua orang yang tengah bertempur itu hanya menyerupai bayangan belaka yang tidak bisa dilihat lagi dengan jelas bentuk dan rupanya. Itulah karena sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki 0-0-0 WDWKZ 0-0-0 tetapi laki-laki tua dan wanita setengah bayi yang menjadi orang tua si gadis cilik itu tampak makin lama jadi bertambah gelisah saja walaupun mereka melihat bahwa Inlap Siansu memiliki kepandayan yang cukup tinggi tetapi wajah mereka tetap pucat dan tubuhnya sering mengigil tampaknya mereka tengah ketakutan. Yoheim heran melihat sikap mereka. Dia pun melihat kedua orang tua gadis cilik itu memandang ke arah tempat yang jauh di ujung sungai sebelah seberangnya. Kenapa, Le Jin Kei tanya Yoheim akhirnya? Karena dia tidak bisa menahan perasaan ingin tahunya. Musuh akan segera datang dalam jumlah yang banyak menjelaskan lelaki tua itu. Mereka umumnya merupakan jago-jago yang jauh lebih hebat dari si berwok ini. Tanda seru Yoheim kaget sekali. Benarkah itu tanyanya dengan suara yang gugup juga? Ah, mereka pasti tidak akan melepaskan jiwa tuaku kara lelaki tua tersebut. Sesungguhnya apa yang terjadi tanya Yoheim? Mengapa mereka memusuhi Le Jin Kei sekeluarga Heim? Mereka manusia-manusia jahat yang mengakui diri mereka sebagai pendekar gagah budiman. Sesungguhnya hati mereka jahat dan berbisa sekali. Apakah mereka sering membunuh orang? Tanya Yoheim yang masih kurang begitu memahami urusan di dalam rimba persilatan. Bukan, menyahuti orang tua itu. Kalau hanya membunuh saja itu urusan biasa. Tetapi justru mereka itu telah bersekutu dan bekerja sama dengan pihak Mongolia untuk menjual negara. Ah betapa terkejutnya Yoheim dia sampai memandang ke arah orang tua itu dengan metu yang terpentang lebar-lebar benar mengangguk orang tua itu. Dan mereka itu manusia-manusia yang tak tahu malu karena rahasia mereka, ituku ketahui. Maka mereka bermaksud membinasakan diriku agar mereka bisa menutup rahasia setelah berkata begitu. Orang tua itu menghela nafas berulang kali. Tampaknya dia berduka bukan main, dan wajahnya juga murung sekali. Inlap Siansu yang tengah bertempur hebat dengan si Berwok semakin lama jadi semakin seru saja melancarkan serangan-serangannya karena keduanya telah mengeluarkan seluruh ilmu simpanan mereka. Angin serangan kedua orang yang tengah bertempur ini luar biasa kuatnya, menyebabkan perahu itu bergoyang-goyang, juga memaksa keempat orang yang menyaksikan. Yaitu Yoheim, si gadis kecil dan kedua orang tuanya itu terpaksa mundur ke belakang beberapa langkah. Rupanya apa yang dikhawatirkan oleh orang tua itu benar adanya. Karena tidak lama kemudian dari kejauhan tampak sebuah kapal berukuran cukup besar telah mendatangi dengan cepat sekali, air sungai seperti dibelah dan juga telah membuat perahu di mana Yoheim dan yang lainnya berada itu bergoyang-goyang semakin keras. Ih berseru orang tua si gadis kecil itu dengan muka yang bertambah pucat. Di atas tiang dari kapal tersebut, tampak berkibar sebuah bendera merah, yang tersulam seekor naga berwarna putih, itulah kapalnya Pek Liong Kau, yang tengah mendatangi ke tempat si orang tua yang menjadi ayah dari si gadis kecil itu berada. Melihat ini Yoheim jadi tambah berkhawatir dia juga menyesal mengapa dia tidak memiliki kepandayan sehingga dia tidak bisa membantuin lapsians untuk menghadapi musuh. Sedangkan si Berwok telah melihat kedatangan kapal yang cukup besar itu, wajahnya jadi berserisai terang dan juga tampaknya dia terbangun semangatnya, karena dengan cepat dia telah merobah kera bertempurnya, di mana dia menggerakkan sepasang cambuknya semakin cepat saja. Berbeda dengan si Berwok makain lapsiansu jadi terkejut melihat lawannya memperoleh bala bantuan sebanyak itu. Karena terkejut tentu saja perhatiannya terpecah dan dia jadi terdesak. Saat itu kapal yang berukuran besar itu telah semakin dekat. Di atas ujung kapal itu berdiri puluhan orang dengan sikap dan pakaian yang gagah mendereng. Di muka sekali tampak seorang lelaki tua kurus dengan jenggotnya yang panjang dan matanya yang sipit seperti matah, tikus, telah menyaksikan jalannya pertempuran antara si Berwok dan inlapsiansu. TAHAN Tiba-tiba orang tua kurus di ujung perahu itu telah membentak dengan suaranya yang sangat keras sekali. Si Berwok telah menghentikan serangan cambuknya, dia telah melompat mundur. Begitu pula inlapsiansu telah berhenti melancarkan serangan dia telah memandang ke arah kapal besar itu. Hem, ku kira siapa, tidak taunya inlapsiansu yang ikut mengacaukan urusan berkata lelaki tua berjenggot itu dengan suara yang dingin. Mari, mari silahkan. Kami mengundang kalian pindah ke kapal kami orang tua yang bertubuh kurus dan bermata sipit itu menyebut-nyebut mengundang ke kapal, sesungguhnya dia ingin mengartikan bahwa orang itu akan ditawan olehnya. Jika inlapsiansu dan yang lainnya membandel, barulah dia akan turun tangan untuk membekuknya dengan kekerasan. Inlapsiansu menyadari bahaya yang tengah mengancam dirinya, disamping itu Inlapsiansu juga telah memperhitungkan dirinya tidak mungkin melawan rombongan pekliong kau itu hanya berseorang diri. Maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengalah saja dulu, nanti dia baru akan memikirkan untuk mencari jalan meloloskan diri. Dia menoleh dan mengeditkan macu kepada kedua orang tuanya si gadis cilik, yang juga mengerti maksudnya. Si berwok telah beberapa kali memperdengarkan suara tertawa mengejek. Tetapi Inlapsiansu tidak melayani sikap orang itu, dia hanya merangkapkan sepasang tangannya menjurah kepada lelaki tua kurus berjenggot itu, bukankah lolap tengah berhadapan dengan Song Luwan tanyanya. Pendekar besar untuk zaman ini kakek tua berjenggot panjang itu tertawa mengejek dengan muka yang berubah merah. Dia memang Song Luwan, tetapi sengaja Inlapsiansu menambahkannya dengan perkataan pendekar besar untuk zaman ini sehingga merupakan ejekan untuk si lelaki si Song itu, yang telah datang dengan rombongannya yang berjumlah besar, walaupun hanya untuk menangkap beberapa orang saja. Tepat! Sama sekali tidak salah kata Song Luwan. Dan silahkan segera diturunkan tangga tambang, dan Inlapsiansu telah naik terlebih dahulu, kemudian Yohim, lalu si gadis kecil itu, menyusul kedua orang tuanya dan baru si berwok. Waktu berada di atas kapal itu, Inlapsiansu baru melihat bahwa di atas kapal itu berkumpul lebih dari seratus orang. Sehingga lenyaplah harapannya untuk dapat meloloskan diri dari tangan orang si Song tersebut. Terlebih lagi Inlapsiansu melihat di antara seratus orang lebih orang-orang itu, terdapat yang berpakaian sebagai gul silat, dengan sendirinya mereka jelas memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Sedangkan Song Luwan telah mengundangin Lapsiansu dan Yaraq lainnya memasuki sebuah kamar di kapal itu, dan masing-masing mengambil tempat duduk. Orang si Song tersebut telah mengisyaratkan dengan tangannya, maka beberapa orang pelayan telah datang, menyediakan arak dan barang makanan. Hanya dalam sekejap metu saja di atas meja itu telah penuh oleh barang hidangan. Mari silahkan makan, tidak ada apa-apa yang dapat kami suguhkan tetapi sekedar pelenyap haus dan lapar kata orang si Song itu. Inlapsiansu tidak segan-segan lagi, dia memang telah bertempur dalam waktu yang cukup lama dan telah mempergunakan tenaga yang sangat besar, maka dia telah mulai makan dan minum dengan lahap sekali. Yoem juga telah melahap makanannya. Hanya si gadis kecil dan kedua orang tuanya yang berdiam diri saja. Siang koan Linli mengapa kalian tidak makan? Dan kah siang koan Hujin, mengapa tidak dahar dan nona siang koan? Bukankah kakak sudah lapar ah sayang jika makanan ini dibiarkan dingin berkata orang si Song itu sambil tertawa. Tetapi lelaki tua siang koan Linli beserta istrinya maupun puterinya yang masih kecil itu telah berdiam diri saja. Mereka tidak menyahut sepatah perkata ampun juga. Seng Luan juga tidak melayani mereka lagi, hanya sambil mengunyah, dia tertawa dan berkata kepada Inlapsiansu. Sudah lama aku orang si Song mendengar kegagahan Inlap Taisu, dan sungguh beruntung bahwa hari ini aku orang si Song bisa bertemu dengan Taisu katanya. Aku pun begitu, telah lama aku kagum mendengar nama besar dari Song Tai Hiap hanya tidak ada kesempatan untuk kita saling bertemu, maka di hari ini kita bisa saling bertemu, bukankah itu merupakan suatu kejadian yang sangat mengembirakan sekali dan setelah berkata begitu, Inlapsiansu telah mengunyah terus makanannya. Yoem heran juga. Biasanya Inlapsiansu tidak makan barang berjiwa, dia hanya makan sayur-sayuran belaka. Tetapi kali ini Inlapsiansu telah memakan makanan berjiwa, bahkan dengan lahap sekali, hal ini sangat membingungkan Yoem. Rupanya Jieko memang tidak pantangan berpikir Yoem kemudian. Saat ini Song Luwan telah melirik ke arah Yoem, dia memperhatikan sejenak, kemudian katanya sambil disertai tertawanya, sungguh hebat engku kecil ini, siapakah dia? Taisu tampaknya dia memiliki bakat dan tulang yang baik sekali, dia adikku. Samte, inilah Song Luwan Tai Hiap yang sangat terkenal sekali di daerah selatan memperkenalkan Inlapsiansu. Tentu saja orang Si Song itu jadi kaget bukan main mendengar bahwa Yoem yang baru berusia belum sampai 10 tahun itu adalah adik ketiga dari Inlapsiansu. Apakah dia pun memiliki ilmu silat berpikir orang Si Song itu di dalam hatinya? Tetapi tidak mungkin, tidak mungkin, walaupun dia belajar ilmu silat semenjak di dalam kandungan ibunya, tidak nantinya dia bisa memiliki kepandayan yang berarti apa-apa siapakah namanya tanya orang Si Song itu sesaat kemudian setelah meneguk araknya. Samte Ku Siyo dan bernama Him menjelaskan Inlapsiansu. Ih tiba-tiba muka Song Luwan berubah hebat, sumpitnya yang tengah dibawa ke mulutnya jadi tergantung di tengah udara. Siyo Kyesu, pendekar muda, Ini Siyo. Masih ada hubungan apakah dengan Sintiau Tai Hiap Yoko? Waktu menyebut perkataan Sintiau Tai Hiap Yoko, suara Song Luwan tergetar. Dialah anaknya. Tanda seru. Menyahuti. Eng. Lap. Siansu sembarangan. Hah kaget bukan main orang Si Song dan beberapa orang jago lainnya yang berada di tempat itu. Dan bukan hanya mereka belaka yang terkejut, karena Yohim sendiri juga kaget sekali. Tetapi sebagai seorang anak yang cerdas, maka Yohim segera mengerti apa maksud dari Inlapsiansu yang sebenarnya. B. Benarkah Siyo Kyesu putranya Yotai Hiap tanya Song Luwan dengan suara tergagap? Benar mengangguk Yohim. Sintiau Tai Hiap Yoko adalah ayahku, dan Siaw Liyong Liliya Hiap adalah ibuku. Seketika itu juga paniklah orang-orang pek Liyongkau tersebut. Bahkan Song Luwan telah meletakkan sumpitnya di atas meja. Dia memandang tajam kepada Yohim. Yang diperhatikannya dengan baik-baik dan seksama. Memang mirip, mirip sekali dergan wajah Yotai Hiap. Tetapi, kami belum pernah mendengar Sintiau Tai Hiap memiliki anak tanda seru menggumam Song Luwan dengan suara yang tidak begitu jelas. Dia telah memperhatikan baik-baik para Siyo Him, dan telah melihat bahwa wajah anak ini mirip sekali dengan muka Yoko. Maka hatinya jadi tergoncang keras, tetapi dia pun masih ragu-ragu. Melihat Song Luwan ragu-ragu begitu, Yohim segera mengetahui bahwa Sintiau Tai Hiap Yoko sangat dihormati sekali oleh orang-orang pek Liyongkau ini. Hanya saja disebabkan usia Yohim memang masih terlampau kecil, dan yang memperkenalkan bahwa dia adalah puterannya Sintiau Tai Hiap Yoko itu adalah Enlap Siansu, dengan sendirinya mereka jadi ragu-ragu. Sebagai anak yang cerdik, segera juga Yohim teringat akan sesuatu. Dan dia bermaksud akan mempermainkan orang-orang pek Liyongkau tersebut, karena Yohim menganggap dia sudah kepalang tanggung diperkenalkan oleh Enlap Siansu sebagai puterannya Sintiau Tai Hiap. Pernahkah para lociampu emlihat dan menyaksikan sebagian ilmu dari ayah dan ibu kutanya Yohim? Yohim akhirnya sambil terus mengunyah nasinya, sikapnya tenang sekali, walaupun otaknya tengah bekerja keras sekali. Ya, ya, kami seringkali melihat Yohi Tai Hiap bertempur, maka sebagian dari kepandainya itu bisa kami kenali menyahuti Song Luwuan, yang segera bisa menduga bahwa Yohim ingin mempertunjukkan kepandainya. Baiklah. Menurut Song Luciampual, kepandain ayahku itu di bagian mana yang paling menonjol tanyanya lagi? Yohi Tai Hiap semua mempelajari ilmunya dari Kiu Im Chin Keng Ciptaan Takmo Chow Su dan juga Giyokli Kiam Hoat bersama ibumu, yaitu Siow Leong Lili Ye Hiap, merupakan pasangan pendekar di zaman ini yang tiada tarannya tepat berseru Yohim. Dan kini Boampual, dari tingkatan muda ingin memperlihatkan kebodohan, harap jangan dicertawa dan setelah berkata begitu Yohim berdiri. Sedangkan Song Li Wan yang mengerti maksud anak ini, segera memberikan isyarat kepada orang-orangnya, untuk menggeser meja tetapi. Di dalam waktu yang singkat sekali, telah terbentang sebuah lapangan yang cukup luas. Yohim melangkah ke gelanggang setelah menjura memberi hormat kesekelilingnya, maka dia mulai menjalankan ilmu silat yang diturunkan Sintiau kepadanya, yang menurut Ilap Siansu adalah Kiu Im Chin Keng dan Giyokli Kiam Hoat. Di waktu anak ini bersilat, semua orang-orang gagah yang berada di tempat itu jadi mengawasi dengan metu yang terpentang lebar-lebar dan hati yang tergoncang. Karena yang tengah dimainkan oleh Yohim memang jurus-jurus dari Kiu Im Chin Keng dan Giyokli Kiam Hoat. Kedua, macam ilmu silat yang luar biasa, yang dimiliki oleh Sintiau Tai Hiap Yoko dan Siaw Leong Li. Keruan saja Song Lu Wan jadi ciut nyalinya, dan di saat Yohim telah selesai membawakan jurus-jurus kedua macam ilmu silat itu, yang semula dianggap olehnya sebagai latihan olahraga penyihat tubuh belaka, Seng Lu Wan telah membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Yohim. Kiranya memang orang sendiri berseru Song Lu Wan sambil tertawa. Yohim cepat-cepat membalas hormat orang si Song tersebut. Di dalam hatinya dia geli sendirinya, dan dia merasa kagum atas kecerdikan Ilap Siansu yang telah bisa berpikir begitu cepat. Coba kalau tidak, jika mereka tetap dianggap sebagai pihak musuh, miscaya mereka akan diperlakukan dengan sikap yang tidak enak dan tidak manis. Sesungguhnya aku sudah lama ingin mengikuti Ayah Berkelana, tetapi selama itu belum diizinkan, baru tahun ini Ayah mengizinkan aku untuk ikut Berkelana, dan harap Lo Ociampu menerima hormat Boampu. Sebenarnya masih ada hubungan apakah antara Yok Yesu dengan Siang Koan Linli? Tanya Song Lu Wan sambil melirik kepada Siang Koan Linli, yang saat itu tengah mengawasi Yohim dengan sorot metu yang takjub. Dialah pamanku menyahuti Yohim. Paman tanya Song Lu Wan ragu-ragu matanya juga bersinar aneh. Seketika itu juga Yohim menyadari bahwa dia telah melakukan suatu kecerobohan, karena sebagai seorang yang sangat terkenal semua urutan keluarga Yoko diketahui oleh orang-orang gagah di rimba persilatan, terlebih lagi suatu. Kemungkinan bahwa Song Lu Wan memang bersahabat dengan Yoko. Paman jauh kata Yohim memperbaiki kesalahannya dari pihak ibu kutanda seruah begitu kata Song Lu Wan yang telah lenyap kecurigaannya. Saat itu Yohim telah berkata, Paman Siang Koan, sesungguhnya ada urusan apakah antara kalian dengan pihak Pek Liong Kau sesungguhnya urusan kecil, kami kehilangan kitab pusaka kami, kebetulan Siang Koan Kiasu berada di tempai kami, maka dari itu kami menduga bahwa dialah yang telah mencurinya. Untuk tuduhan yang tidak beralasan itu, kami mengucapkan maaf sebesar-besarnya dan setelah berkata begitu, Seng Lu Wan menghampiri Siang Koan Linli, dia menjura untuk meminta maaf. Tentu saja Siang Koan Linli jadi girang bukan main, karena persengketaannya dengan pihak Pek Liong Kau telah dapat diselesaikan oleh Yohim. Hanya saja yang membuatnya agak heran, mengapa Yohim mengakui dia pernah paman. Dan mereka semua telah kembali makan pula. Kali ini Seng Lu Wan telah memperlakukan mereka dengan sikap yang manis. Malah En Lap Sian Su telah bercakap-cakap akrab sekali dengan Seng Lu Wan dan beberapa orang gagah yang berada di kapal tersebut. Banyak persoalan rimba persilatan yang telah mereka bicarakan termasuk akan ancaman dari pasukan tentara perang Mongolia. Memang banyak orang gagah yang menuduh kami bekerja sama dan taklu kepada bangsa Mongolia, tetapi sesungguhnya kami sebaliknya tengah bekerja keras untuk membongkar tipu licit bangga Mongolia itu menjelaskan Seng Lu Wan akhirnya. Kami mendengar bahwa bangsa Mongolia telah mulai mempersiapkan pasukannya untuk menerjang masuk ke daratan Tionggoan lagi, bahkan Kublaikan, Kaisar Mongolia sekarang, adik Kaisar Mangu yang binasa di tangan Sintiau Taihiap Yoko telah perintahkan beberapa orang kepercayaannya dan jago-jagonya untuk menyelusup ke daratan Tionggoan, guna mencelaka jago-jago di daratan Tionggoan. Peristiwa itu terjadi delapan tahun yang lalu, perbuatan busuk mereka mulai diketahui. Kami sayangnya agak terlambat mendengar berita itu. Karena baru empat tahun yang lalu kami mendengar kejadian seperti itu. Maka kau cu, ketua, kami telah perintahkan beberapa orang-orang kami untuk pergi ke Mongolia guna melakukan penyelidikan. Jika memang apa yang kami dergar itu benar dan juga ada bukti-buktinya kami akan mengerahkan orang-orang pandai kami untuk pergi ke Mongolia untuk membinasakan Kublaikan. Dengan terbunuhnya kaisar itu, tentu ancaman dapat dilenyapkan, tetapi siapa sangka, pengiriman orang-orang gagah kami ke Mongolia itu telah bocor entah bagaimana caranya. Banyak orang gagah di daratan Tionggoan yang telah mendengar hal itu, sehingga mereka menduga bahwa kami ini telah berhianat dan bekerja sama dengan pihak Mongol. Mereka jadi mencurigai kami, termasuk Siangkoan Lin Tai Hiap ini Siangkoan Lin Li cepat-cepat menjua dan meminta maaf. Begitu juga Song Lu Wan telah membalas hormat orang Siangkoan tersebut. Inlap Sian Su baru mengerti mengapa telah terjadi persengketaan antara Siangkoan Lin Li dengan pihak Pak Liyong Kau. Hwa Sio Tua tersebut jadi mengangguk-anggukan kepalanya. Dan di pusat, kami telah mengatur persiapan untuk melakukan pekerjaan besar, untuk membelat tanah air. Song Lu Wan telah melanjutkan ceritanya lagi. Tidak kami sangka justru Sintiau Tai Hiap Yoko telah berkunjung datang bersama beberapa orang pendekar besar lainnya, termasuk Kue E Cheng Tai Hiap, Iteng Tai Su, Ciu Pek Tong, Lobo Antong dan Oe Ye Yong Li Hiap. Hanya yang kami sayangkan, justru kami tidak memiliki rejeki besar, di mana Yo Hu Jien, yaitu Li Hiap Siaw Liyong Li tidak ikut hadir mendengar orang Si Song itu bercerita sampai di sini, hati Yo Him jadi tergoncang. Begitu juga dengan Inlap Sian Su, hatinya jadi kaget bukan main. Dengan berlayarnya kapal Pek Liyong Kau ini mereka tengah menuju ke markas besar dari kumpulan itu. Dan jika memang mereka tiba di markas besar dari perkumpulan itu, bukankah berarti rahasia mereka akan terbongkar? Bukankah di sana tengah berkumpul Yoko dan Jago besar lainnya? Yo Him jadi gugup sendirinya, hampir, saja sumpit di tangannya terlepas. Sengluan yang matanya awas telah dapat melihat kegugupan yang dialami Yo Him. Kenapakah Siaw Kiesu tanyanya dengan berkulatir sekali? Karena dia menduga Yo Him mabok akibat menumpang kapal air ini. Yo Him cepat-cepat menggelengkan kepalanya sebagai anak yang cerdas segera juga dia bisa memberikan jawabannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa aku hanya girang mendengar ayah telah berada di sana, Tentu tidak lama lagi kami ayah dan anak bisa bertemu. Sengluan telah mengangguk-angguk, dia berhasil didustai, karena dia berpikir memang wajar jika si orang anak merindukan ayahnya mengharapkan pertemuan dengan ayahnya. Inlap Sian Su juga memuji akan kecerdikan Yo Him yang cepat sekali bisa memilih jawaban yang tepat. Tetapi untuk selanjutnya Yo Him tidak bisa menangkap keseluruhannya dari cerita Sengluan, karena hatinya tengah gelisah dan pikirannya tengah kalut. Dia tengah memikirkan jika nanti dia bertemu dengan Sintiaw Tai Hiap Damarkas Tekliongkau, dan rahasianya yang mengakui dirinya adalah puterannya Sintiaw Tai Hiap itu terbuka, bukanlah di samping gak akan membuat Sintiaw Tai Hiap menjadi marah itulah sebabnya mengapa Yo Him jadi sangat gugup. Pikirannya jadi bekerja terus, walaupun mulutnya terus makan dan minum, meskipun dia jerdik namun tidak urung anak ini tidak bisa mencarikan jalan yang baik untuk menghadapi persoalan ini. Yo Him menyadari bahwa kali ini dia tengah mempermainkan pendekar besar dalam merimba persilatan, jika rahasianya terbongkar, bukankah dirinya bisa celaka? Sedangkan Inlap Sian Su hanya gugup sejenak, karena tidak lama kemudian dia telah tenang kembali. Di dalam dirinya Ho Sio Tua itu telah berpikir bahwa Yoko maupun Kue E Seng, Oe Ye Yang, Iteng Tai Su dan Ciu Pek Tong adalah pendekar-pendekar besar berhati mulia, tidak mungkin akan mencelaka Yo Him hanya karena mengakui dirinya sebagai anaknya Yoko. Maka dari itu Inlap Sian Su dapat makan minum terus dengan tenang. Dan ketika Song Lu Wan telah menutup pestanakan minum itu mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat dan tidur, maka Inlap Sian Su tidur dengan nyenyak sekali, suara mendengkurnya benar-benar membuat Yo Him jadi. Mendengkol sekali karena Yo Him yang sekamar dengan Inlap Sian Su yang menjadi jieko-nya itu tengah bergelisah tidak bisa tidur, sedangkan si pendekta telah tidur dengan nyenyak sekali seperti tidak berpikir apa-apa terhadap urusan yang akan mereka hadapi. Kapal orang Pek Liong Kau tersebut berlayar terus menuju ke arah selatan-barat daya. Setelah berlayar dua hari, telah tiba di muara dan lepas lautan. Rupanya pelayaran seperti itu memang merupakan pekerjaan biasa bagi orang-orang Pek Liong Kau, kapal itu berlayar cepat melawan ombak. Selama dalam perjalanan Song Lu Wan selalu memperlakukan kelima orang tamunya dengan ramah. Rupanya, dengan mengakunya Yo Him sebagai putranya Yoko, orang-orang Pek Liong Kau jadi menghormati mereka. Tetapi Yo Him selalu diliputi oleh tanda petanya. Sesungguhnya siapakah Sin Tiaw Tai Hiap Yoko dan Siaw Liong Li? Tampaknya kedua pendekar besar itu memiliki nama yang sangat luar biasa terkenalnya dan disedani oleh orang-orang rimba persilatan. Di samping itu Yo Him juga jadi selalu memikirkan, siapakah sesungguhnya kedua orang tuanya? Dia siyo begitu pula Yoko, tetapi apakah mungkin dia putra dari seorang pendekar seperti itu? Karena berpikir begitu, Yo Him jadi menghela nafas tidak hentinya, karena dia yakin bahwa dirinya tidak memiliki rejeki begitu besar untuk menjadi putra seorang pendekar besar di zaman itu. Sedangkan dia sejak kecil telah yatim dan tidak ada orang yang merawatnya, selain Sin Tiaw yang baik hati itu. Setengah bulan kemudian mereka telah sampai di tempat tujuan yaitu sebuah pulau yang besar sekali. Anak buah Pek Liong Kau mengeluarkan sorak-sorai gemuruh sekali waktu pulau itu mulai tampak. Yo Him bersama yang lainnya telah ketuar dia melihat pulau itu sangat besar dan luas sekali sehingga ujungnya tidak terlihat. Waktu kapal merapat, tampak beberapa orang lelaki bertubuh gagah dan tegap telah menyambut kedatangan Song Lu Wan. Setelah adat istiadat dilakukan dengan saling memberi hormat, rombongan tersebut telah memasuki pulau untuk pergi ke markas Pek Liong Kau, guna menemui Kau Cuk Pek Liong Kau. Yo Him, Inlap Sian Su dan Siang Ko An Lin Li, istrinya dan anak gadisnya, telah ditempatkan di sebuah ruangan. Dan tidak lama kemudian mereka telah diajak ke sebuah bangunan gedung yang sangat besar serta megah sekali. Yo Him yang melihat gedung itu jadi tercengang, karena dia melihat bahwa bangunan tersebut di samping megah dan besar juga sangat mewah sekali, melebih istana-istana Kaisar. Di depan gedung yang mirip istana itu tampak berdiri berbaris ratusan orang yang menyambut kedatangan tamu-tamu tersebut dengan anggukan dan rangkapkan tangan memberi hormat. Ternyata yang disebut sebagai kau cu dari Pek Liong Kau merupakan seorang lelaki berusia 50 tahun, berwajah tampan walaupun usianya telah lanjut, di samping itu tubuhnya juga tegap. Dialah Wee Kiam Kau cu dari Pek Liong Kau yang bergelar Hui Tian Xin Kiam, Pedang Sakti, yang namanya menggetarkan rimba persilatan. Namun Kau cu Wee Kiam ternyata membawakan sikap yang ramah sekali, dia telah menyambut tamu-tamunya itu dengan perjamuan yang besar. Lohu mendengar bahwa di antara tamu-tamu kita terdapat putranya Yotai Hiap kata Wee Kiam berselang sejenak setelah tamu-tamunya mengambil tempat duduk masing-masing. Dapatkah Lohu berkenalan dengan Siouk Yesu itu? Yohem yang sejak tadi memasuki gedung ini dengan hati yang berdebar kini mendengar perkataan Wee Kiam membuat jantungnya tambah tergoncang. Cepat-cepat Yohem bangkit berdiri, dia memberi hormat dan memperkenalkan diri. Lama Wee Kiam mengawasi Yohem dengan sorot metu yang tajam, tentu saja membuat Yohem tambah tergoncang hatinya, sehingga ia tak berani memandang kau-ju dari pek liong kau tersebut, hanya menundukan kepalanya saja. Inlap Sian Su juga telah berdebar hatinya, pendeta ini adalah seorang kangow yang telah berpengalaman, tetapi tetap saja hatinya berdebar, karena dia takut rahasia Yohem terbongkar. Tetapi untuk menutupi kegelisahannya, sengaja L.N. Laps Sian Su telah meneguk araknya berulang kali. Setelah mengawasi Yohem sejenak lamanya, Wee Kiam tertawa. Bagus! Betapa miripnya wajahmu dengan ayahmu, Siau Kiesu kata Wee Kau Chu dengan suaranya yang kerasa Ayahmu mungkin sore ini baru kembali, karena Hiotai Hiap sekarang tengah mengejar seseorang Yohem menghelana Pasam Lil membungkuk memberi hormat, untuk menutupi perubahan wajahnya yang merah karena dia merasa agak tenang mendengar Yoko tidak berada di markas Pek Liong Kau tersebut. Begitu juga halnya dengan Inlap Sian Su, diam-diam di dalam hatinya pendeta tersebut memuji kebesaran seng muda. Tetapi, Tai Hiap-Tai Hiap lainnya, seperti Kwe E Ceng Tai Hiap, O E Ye Yong Lie Hiap, Iteng Tai Su dan Ciu Pek Tong Nge Lo Obo Antong Lo Cian Pual, semuanya ada di sini. Tunggulah sebentar, Lohu akan perintahkan orang untuk memanggilnya mendengar perkataan Kau Chu Pek Liong Kau tersebut yang terakhir, Yohem merasakan kepalanya seperti disiram air dingin panas, hangat. Sedangkan Kau Chu Pek Liong Kau itu telah mengibaskan tangannya, mengisyaratkan kepada orangnya untuk mengundang jago-jago tua itu. Yohem telah kembali ke tempat duduknya dengan hati yang berdebar-debar. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari beberapa orang, dan semua mata, termasuk Yohem dan Inlap Sian Su telah mengawasi ke arah pintu yang bisa menembus ke ruang dalam itu. Mereka mengawasi dengan perasaan tegang dan agak gelisah sekali, sedangkan Kau Chu Pek Liong Kau itu telah tertawa saja dengan sikapnya yang angker. Tidak lama kemudian dari balik dirai muncul orangnya Wie Kau Chu, diikuti beberapa orang gagah. Ternyata beberapa orang yang muncul itu tidak lain dari Kue E Seng, O E Ye Yang, Chiu Pek Tong, Iteng Tai Su dan dua orang pengawal Pek Liong Kau. Setelah mereka memberi hormat kepada Kau Chu Pek Liong Kau, masing-masing mengambil tempat di samping Kau Chu itu. Nah para locian Pue, seperti yang telah Boampu katakan, bahwa hari ini kebetulan sekali kita telah menerima kunjungan. Seorang tamu luar biasa, yaitu putranya Yotai Hiap, kata Kau Chu dari Pek Liong Kau itu dengan suara yang nyaring. Muka orang-orang gagah itu jadi berubah. Mereka telah mengikuti jari telunjuk Kau Chu Siwi yaitu menunjuk ke arah Yohem dan memperhatikan anak itu baik-baik. Namun tidak ada seorang pun di antara O E Ye Yang dan yang lainnya yang membuka mulut. Semua diam saja sambil mengawasi sehingga membuat Yohem jadi tidak enak hati. Segera Yohem bangkit berdiri, dia telah menghampiri keempat orang gagah itu. Kepada mereka dia telah memperlihatkan hormatnya. Apakah locian Pue semuanya dalam keadaan baik? Tanya-tanya, tiba-tiba Ciu Pek Tong telah berkata sambil tertawa anak yang manis, anak yang manis O E Ye Yang bertiga dengan It Teng Tai Su dan Kue E Cheng hanya mengangguk-menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba Ciu Pek Tong telah menoleh kepada Wie Kau Chu mana ayahnya apa belum pulang. Wie Kau Chu menyahuti sambil menggelengkan kepalanya. Belum hem, anak mana ibumu tanya O E Ye Yang. Ditanya soal ibunya, tentu saja Yohem jadi kelabakan. Orang-orang gagah itu masih mau mempercayai bahwa Yohem adalah putranya Yoko karena wajahnya memang mirip dengan Yoko, apalagi Kue E Cheng dan O E Ye Yang yang pernah merawat Yoko. Mereka hampir 8 tahun mencari-mencari Siow Leong Li yang lenyap tidak ada kabar beritanya itu. Namun hasilnya nihil. Yoko selalu diliputi kedukaan yang bukan main teringat pula bahwa istrinya itu tengah hamil. Maka sekarang, ada seorang anak berusia di antara 7-8 tahun mengakui dirinya sebagai anak Yoko, Tentu saja orang-orang gagah itu menduga mungkin Siow Leong Li telah melahirkan seorang anak lelaki dan menceritakan kepada si anak siapa ayahnya sehingga kini Yohem mencari ayahnya itu. Itulah sebabnya mengapa O E Ye Yang telah menanyakan ibu si anak ini. Melihat Yohem gugup, O E Ye Yang jadi haran. Apakah telah terjadi sesuatu di diri ibumu tanyanya lagi. Yohem menggelengkan kepalanya. Bukan sahutnya kemudian. Lalu di mana ibumu aku sendiri tidak mengetahuinya, Ih berseru kaget orang-orang gagah itu. Maafkanlah lociampual, sesungguhnya aku telah berdusta, Buampu bukan puterannya Sintiau Tai Hiap Yoko mengaku Yohem berterus terang karena anak ini berpikir, jika dia berdusta terus maka rahasianya akan terbongkar juga. H M M M M M Lalu siapa kau tanya O E Ye Yang sambil mengerutkan alisnya. Sedangkan muka W Kau Chu telah berubah diliputi kemendongkolan yang sangat. Song Lu Wan juga kaget bukan main berulang kali dia memperdengarkan suara tidak jelas. Karena Song Lu Wan yang telah mengajak anak ini ke markas mereka dan memberitahukan kepada Kau Chu nya bahwa anak ini adalah puterannya Yoko. Maka sekarang di saat si anak itu mengakui terus terang. Bahwa dia bukan anaknya Sintiau Tai Hiap bisa membayangkan perasaan kaget dari orang Si Song tersebut. Yohem telah memberi hormat kepada orang-orang yang berada di situ, dia memberi hormat dengan tiada hentinya. Sesungguhnya aku memang pantas menerima hukuman mati karena telah berani mengakui diriku sebagai puterannya Yoko Tai Hiap. Sebenarnya aku pun tidak mengetahui siapa ayahku dan siapa pula ibuku O E Ye Yang dan Iainya jadi tambah heran, Mengapa begitu tanya O E Ye Yang? Karena sejak kecil aku tidak pernah melihat mereka, yaitu kedua orang tuaku lalu siapa yang membesarkan engkau Raja Wali? Seekor Raja Wali mendengar itu muka O E Ye Yang jadi berseri-seri sejenak, dia pun telah berseru, Sintiau tanda seru. Kemudian O E Ye Yang menanyakan bagaimana bentuk Raja Wali yang telah merawat Yohem. Dengan sejujurnya Yohem menceritakan keadaan burung Raja Wali itu, benar dia. Benar dia berseru O E Ye Yang sambil melirik ke suaminya. Tetapi, di mana Sintiau itu kini berada aku pun tidak mengetahui, karena sejak dia terbang turun ke jurang itu maka selamanya aku tidak pernah melihat lagi, Kata Yohem, dia telah menceritakan bagaimana dia ditinggal oleh Sintiau di pintu kampung di kaki gunung Kunlun, dan Raja Wali itu telah terbang berputar-berputar di tengah udara, kemudian menukik ke jurang yang biasa mereka tempati. Kemudian Sintiau itu tidak pernah muncul lagi. Apakah kau tidak memiliki sesuatu barang? Yang ditinggalkan ibumu tanya O E Ye Yang. Yohem menggeleng. Tidak. Sejak kecil aku pun tidak pernah melihat ibuku, hanya Sintiau telah memberikan bermacam-macam barang-barang kepadaku dan setelah berkata begitu, Yohem membuka buntalannya, dia telah mengeluarkan barang-barang milik Siaw Liyong yang telah diberikan oleh Sintiau di saat burung Raja Wali itu akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Melihat barang-barang itu, muka O E Ye Yang dan ketiga orang gagah lainnya, jadi berubah. Mereka mengenali itulah barang-barang milik Siaw Liyong Li. Ah, jika demikian, memang benar-benar engkau putranya Yoko berseru O E Ye Yang sambil melompat dan telah merangkul Yohem. Di mana ibu munang? Di mana dia Yohem menggeleng saja dengan heran? Itulah barang milik ibumu, apakah mungkin dia telah? Dan berkata sampai di situ, O E Ye Yang tidak meneruskan perkataannya. Doa telah kenapa? Yong Jie tanya Kwe E Cheng ingin tahu. Apakah dia telah dicelakai seseorang? Apakah Tia Tsu Ho Atong yang mencelakainya? Bukankah barang-barangnya ini sudah berada di sini muka Kwe E Cheng, Iteng Taisu dan Ciu Pek Tong jadi berubah muram. Mereka pun berpikir begitu. Sayang Kou Jie tidak berada di sini menggumam Kwe E Cheng perlahan. Besok pagi dah akan tiba kembali kata We Kau Chu yang sejak tadi berdiam diri saja. O E Ye Yang menuntun tangan Yohem katanya dengan lembut dan sabar. Anak, engkau harus menunggu ayahmu sampai kembali di tempat ini. Nanti kita tanyakan, jika memang benar barang-barang ini adalah milik Xiao Leong Li, yang tentunya masih menjadi ibumu itu maka di saat itu kita akan berangkat ke Kunlunsan untuk melihat apakah di sana ada sesuatu yang bisa dipergunakan untuk membuka rahasia dirimu. Tetapi jika memang engkau bukan putranya Yoko, kau juga tidak perlu takut, karena kalau kau benar-benar anak yatim, kami pun tidak keberatan merawatmu senang Yohem mendengar itu. Demikian juga dengan Inlap Siansu, sambil mengucapkan kata-kata yang memuji Seng Buddha, dia telah mengangguk-anggukan kepalanya. Karena gembiranya, Inlap Siansu telah mengucurkan air mata. Saat itu Yohem telah menjura sambil mengucapkan terima kasih kepada Oe Ye Yong setelah itu dia kembali ke kursinya. Pesta makan minum itu telah dilanjutkan terus, kemudian Oe Ye Yong berempat telah mengajak Wee Kau Chu untuk berunding. Mereka membicarakan merundingkan bagaimana persoalan Yohem dan caranya menyelidiki tempat beradanya Xiao Leong Li. Hampir 8 tahun mereka berkelana di dalam rimba perselatan untuk mencari Xiao Leong Li, dengan meminta bantuan orang-orang rimba perselatan juga tetapi usaha mereka nihil dan kosong. Sejak diculiknya Xiao Leong Li oleh Tia Tsu Hoa Tong, baik Xiao Leong Li maupun pendepak itu telah lenyap tidak meninggalkan bekas. Dan hanya jago-jago mongol lainnya yang telah muncul di daratan Tionggoan maka Yoko dan jago-jago lainnya tidak pernah turun tangan ringan kepada mereka. Jago-jago mongol itu selalu dibinasakan atau dibikin bercacat berat untuk memperoleh keterangan dari mereka. Tetapi walaupun banyak orang-orang mongol yang telah mereka tangkap dan menanyai perihal Tia Tsu Hoa Tong, namun mereka tidak pernah memperoleh keterangan yang mereka inginkan. Waktu setahun yang lalu mereka mendengar bahwa Tia Tsu Hoa Tong ada yang lihat berkeliaran di utara. Maka jago-jago itu telah berangkat ke utara namun tetap saja mereka tidak berhasil mencari pendepak mongol yang kepandainya hebat itu. Akhirnya dengan putus asa mereka telah kembali ke selatan dan di saat itulah Hoa Yee Yong menganjurkan kepada Yoko agar mereka meminta bantuan Pek Liyong Kau untuk mencari jejaknya pendepak mongol itu. Saran yang diberikan oleh Oe Yee Yong disetujui oleh Yoko, maka mereka ramai-ramai telah pergi ke markas besarnya Pek Liyong Kau dan kepada Wiyak Yam Kau Chu. Mereka menyampaikan keinginan mereka yang hendak meminta bantuan Pek Liyong Kau untuk mencari jejak Tia Tsu Hoa Tong yang telah menculik Xiao Liyong Li. Pihak Pek Liyong Kau menyanggupi untuk membantu dan telah mengirimkan orang-orangnya ke pelbagai pelosok di daratan Tionggoan untuk menyelidiki di mana bersembunyinya Tia Tsu Hoa Tong tetapi hampir setahun itu tetap saja mereka belum memperoleh hasil apa-apa, sehingga selama itu pula Sintiau Tai Hiap dan jago-jago lainnya berdiam di pulau Wang Hwe Atsu tersebut, pulau bunga merah. Dan kini tiba-tiba sekali muncul Yohim yang mengaku sebagai puteranya Sintiau Tai Hiap. Bukankah hal itu merupakan urusan yang mengembirakan sekali? Seng Lu Wan sendiri bersyukur sekali dia bisa bertemu dengan putera Sintiau Tai Hiap Yoko, yang tentunya akan membuktikan bahwa Pek Liyong Kau telah berhasil membantu pendekar besar untuk zaman ini. Apalagi Seng Lu Wan juga telah melihat Yohim membawakan jurus-jurus dari Kiu Im Chin Keng dan Giyok Liyam Hoa, tentu saja dia tambah yakin dan girang. Wiyak Yam Kau juga girang waktu Seng Lu Wan menyampaikan bahwa dia telah berhasil menemukan puteranya Sintiau Tai Hiap Yoko. Karena dengan berhasilnya pihak Pek Liyong Kau membantu Sintiau Tai Hiap Yoko berarti kelak Pek Liyong Kau memiliki tulang punggung yang kuat sekali, sebab pihak Pek Liyong Kau telah melepas budi kepada Yoko dan pasti jika kemudian kelak pihak Pek Liyong Kau mengalami suatu ancaman dari pihak lain, Sintiau Tai Hiap Yoko juga tidak akan tinggal diam. Di waktu Yohim masih duduk termenung, dia tidak mengerti sepenuhnya perkataan Oiyeyong sedangkan barang-barang peninggalan Siaw Liyong Li yang diberikan oleh Sintiau Raja Wali Sakti yang telah meninggal itu, disimpannya kembali baik-baik. Yohim sama sekali tidak mengetahuinya bahwa sesungguhnya ibunya, Siaw Liyong Li telah lenyap di lembah gunung Kunlun San itu oleh desakan Tia Tsu Hoa Tong berempat dengan Cilaun, Taleng Tie dan Turkici. Setelah Oiyeyong beruntun dengan Kue E Cengit Teng Tai Su, Tiu Pek Tong dan Wiyai Kiam Kau Chu mengundurkan diri maka pesta itu pun telah dibubarkan. Yohim dan tamu-tamu lainnya ditempatkan di sebuah ruangan yang besar, sedangkan untuk kamar tidur mereka masing-masing diberi sebuah kamar untuk setiap orangnya. Sebelum meninggalkan ruangan tengah itu, Oiyeyong telah menarik tangan Yohim, lalu katanya dengan suara yang sabar. Tidurlah yang nyenyak, jangan kau memikirkan yang tidak-tidak dalam waktu yang tidak lama lagi ayahmu tentu pulang dan kalian bisa bertemu titik. Yohim yang sejak kecil belum pernah memperoleh kasih sayang seorang ibu, kini mendengar nada suara Oiyeyong yang begitu lembut dan sabar, mengandung kasih sayang dan penuh pengertian akan jiwa seorang anak, hatinya jadi tergoncang dan terharu tanpa disadarinya di saat dia mengangguk, dua butir air matah telah menitik turun membasai pipinya. Oiyeyong tersenyum, dia mengusap rambut anak ini. Ayahmu tidak secengeng engkau katanya kemudian. Bahkan ayahmu merupakan seorang pendekar besar yang gagah perkasa dan tabah, menghadapi penderitaan hidup titik. Yohim jadi merasa malu sendirinya, dia hanya mengiyakan perkataan Oiyeyong. Di dalam kamarnya, Yohim jadi terpekur saja, sama sekali dia tidak bisa mententeramkan hatinya, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya dia keluar dari kamarnya dan mencari Inlap Siansu untuk diajak bercakap-cakap. Ternyata Inlap Siansu tengah bercakap-cakap dengan Siangkoan Linli, dengan Nyonya Siangkoan dan puterinya yang baru belasan tahun, yang akhirnya diketahui oleh Yohim bahwa gadis yang biasa dipanggilnya dengan sebutan Nciye itu ternyata bernama Peng. Dengan Siangkoan Peng, Yohim memang merasa senang dan menyukainya, karena gadis itu lincah dan periang. Bahkan Siangkoan Peng sering mengajak Yohim main-main dengan dia di Taman Bunga, karena bosan juga baginya mendengari terus pembicaraan di antara kedua orang tuanya dengan Inlap Siansu yang tidak dimengerti olehnya. Pulau Wang Hawe Atsu merupakan sebuah pulau yang sangat luas, di mana markas besar Pek Liong Kau menancapkan kaki dan kekuasaannya karena di sana telah dibangun ratusan gedung untuk perumahan seluruh anggota perkumpulan tersebut. Belum lagi beberapa kota di daratan Tiong Goan terdapat berbagai cabang dari perkumpulan tersebut. Pek Liong Kau juga memiliki jago-jago yang sangat hebat kepandainya. Banyak yang memiliki ilmu dan kesaktian yang hebat, sehingga nama Pek Liong Kau terangkat sendirinya berkat hasil kerja dari orang-orangnya yang liahai-liahai itu. Tetapi sebagai tokoh-tokoh persilatan, anggota-anggota dari perkumpulan tersebut memiliki sifat-sifat yang aneh dan bermacam-macam tabiatnya. Walaupun kepandainan Kau Ju perkumpulan tersebut, yaitu Yakyam, tidak sehebat Sin Tiao Tai Hiap, namun dia memiliki ilmu pedang yang sangat luar biasa sekali, sehingga mengentarkan orang-orang kalangan rimbah hijau, baik lawan maupun kawan, karena Kau Ju ini paling benci kejahatan. Dan namanya yang sangat terkenal itu menggetarkan rimbah persilatan sehingga dia sangat dihormati. Bahkan Wai Kiam Kau Ju telah diberikan gelaran Hui Tian Xin Kiam yaitu pedang sakti dari langit. In Lap Sian Su juga sering menganjurkan Yohem agar pergi bermain bersama dengan Siang Koan Peng, putrinya Siang Koan Lin Li, karena In Lap Sian Su mengetahui Yohem perlu hiburan juga agar dia tidak merasa kesepian. Bukankah Siang Koan penglincah dan periang? Setidak-tidaknya bisa mengurangi kesedihan di hati Yohem atau mengurangi juga ketegangan-ketegangan yang selama ini meliputi hati dan jiwanya anak dari pendekar besar Yoko itu. In Lap Sian Su sendiri telah dipanggil oleh Kwe E Cheng dan O E Ye Yong, yang menanyakan banyak sekali perihal Yohem. In Lap Sian Su menceritakan apa yang diketahuinya dan dia pun menyatakan bahwa Yohem telah diangkat sebagai adik oleh Hwe To Chu dari Kaipang, serta memperoleh sebuah kimpai dari Toa Konya itu. Tentu saja pemberitahuan In Lap Sian Su itu telah mengejutkan, bahkan menggirangkan sekali hati Kwe E Cheng dan O E Ye Yong. Dia membayangkan, betapapun juga Yohem telah memiliki suatu keluar biasaan lain jika dibandingkan dengan pemuda-pemuda lainnya yang sebaya dengan dia. Misalnya saja Bu Heng Te, dua orang saudara Bu, di waktu mudanya, mereka sama sekali tidak berarti apa-apa dan tidak mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam persilatan, sampai akhirnya salah seorang dari Bu Heng Te itu telah menikah dengan Kwe E Hu, anak dari Kwe E Seng, O E Ye Yong. Tetapi Yohem, justru dalam usia demikian muda ternyata telah berhasil untuk mengangkat tali persaudaraan dengan seorang tokoh persilatan seperti Wieto Chu dari Kaipang Kwe E Cheng dan O E Ye Yong. Memang mengetahui dan sering mendengar bahwa Wieto Chu adalah seorang tokoh persilatan yang sangat hebat sekali. Kepandainya, dia merupakan orang terkemuka dalam persilatan. Wieto Chu sesungguhnya bernama Wieto Chu, merupakan wakil Pang Chu dari Kaipang. Maka dari itu agak luar biasa jika Kim Pai miliknya itu justru telah diberikan kepada Yohem karena Kim Pai Wieto Chu merupakan lambang dari kekuasaan yang luar biasa tingginya.